Intro Assalamualaikum anak-anakku Apa kabar kalian semua hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat Walafiat ya Baiklah berjumpa lagi Dengan misui Sekali ini matematika kita akan membahas Mengenai operasi hitung perkalian Dan pembagian Baiklah sebelum belajar Marilah kita berdoa terlebih dahulu Pray rule Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah Please give me your blessing Of knowledge and understanding Amin Baik anak-anakku Yang pertama yaitu operasi hitung perkalian Hasil perkalian suatu bilangan Dapat dihitung dengan cara Menjumlahkan secara berulang Bilangan tersebut Contohnya 3 dikali 4 Artinya Angka 4 ini Kita hitung dengan cara Menjumlahkan secara berulang Sebanyak 3 kali Jadi 4 ditambah 4 Ditambah 4 Sama dengan 12 Namun Untuk menentukan hasil perkalian Bilangan yang nilainya besar Akan lebih mudah dilakukan Dengan cara bersusun panjang Dan pendek Atau dengan menggunakan sifat distributif Agar lebih memahaminya Perhatikan contoh berikut Tentukan hasil dari 56 dikali 8 Penyelesaiannya Cara bersusun panjang 56 dikali 8 Kita susun ke bawah seperti ini Yang pertama yang kita kalikan adalah 8 dikali 6 Sama dengan 48 Kita tulis di sini Kemudian 8 dikali 50 Sama dengan 400 Lalu 48 ditambah 400 Sama dengan 448 Kemudian yang berikutnya Dengan cara bersusun pendek 56 dikali 8 Tadi 8 dikali 6 Sama dengan 48 ya 8 ditulis sebagai satuan 4nya disimpan Kemudian 8 dikali 5 Sama dengan 40 40 ditambah angka yang disimpan tadi Berapa tadi angka yang disimpan? 4 Iya betul 4 ya Jadi 40 ditambah 4 Sama dengan 44 Jadi 56 dikali 8 Sama dengan 448 Silahkan simak videonya ya 5 6 6 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 15 15 13 15 15 15 15 18 oke berikutnya contoh yang kedua tentukan hasil dari 5443 x 12 pertama kita menyelesaikan dengan cara bersusun panjang 5443 x 12 kita tulis ke bawah seperti ini ya kalian harus tahu dulu nih 5.000 angka 5 menempati nilai ribuan yaitu 5.000 angka 4 yang pertama ini menempati nilai ratusan yaitu 400 kemudian angka 4 yang kedua menempati nilai puluhan yaitu 40 dan angka 3 menempati nilai satuan yang 12 ini 1 menempati angka puluhan 10 2 menempati angka satuan kita hitung ya pertama 2 dikali 3 sama dengan 6 2 dikali 40 sama dengan 80 2 dikali 400 sama dengan 800 2 dikali 5.000 sama dengan 10.000 lalu yang bawahnya 10 karena tadi menempati nilai puluhan 10 dikali 3 sama dengan 30 10 dikali 40 sama dengan 400 10 dikali 400 sama dengan 4.000 10 dikali 5.000 sama dengan 50.000 maka ketika dijumlahkan keseluruhan ya hasilnya adalah 65.316 oke sampai sini ya oke selanjutnya kita selesaikan dengan cara bersusun pendek ya 5.443 dikali 12 berapa? langsung ya 2 dikali 3 sama dengan 6 2 dikali 4 sama dengan 8 2 dikali 4 sama dengan 8 2 dikali 5 sama dengan 10 ya jadi gak pakai ribu ratusan ya kita tidak seperti cara panjang tadi ya kemudian yang bawahnya 1 ya ini 1 dikali 3 3 ingat kita tulisnya di bawah 8 ya bukan di bawah 6 ya karena 1 itu merupakan puluhan 8 yang di atas itu kan puluhan jadi sejajar dengan 8 puluhan yang di atas oke 1 dikali 3 sama dengan 3 1 dikali 4 sama dengan 4 1 dikali 4 yang berikutnya sama dengan 4 1 dikali 5 sama dengan 5 kemudian kita jumlakan 10.886 ya kemudian ditambah yang ini 5.443 tapi lihat ya penulisan tempatnya ya jangan sampai salah oke ya hasilnya adalah 65.316 oke jadi 5.443 dikali 12 sama dengan 65.316 ya oke selanjutnya kita ke operasi hitung pembagian pembagian ya membagi suatu bilangan sama artinya dengan mengurangi bilangan tersebut secara berulang sampai habis ya sampai hasilnya itu 0 misalnya 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0 ya jadi ada 2 kali pengurangan 6 oleh 3 ya jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 oke selain dengan cara pengurangan berulang operasi hitung pembagian juga dapat diselesaikan dengan cara bersusun ya oke kita langsung ke pembagian tanpa sisa jadi ada 2 ya pembagian tanpa sisa dan pembagian dengan sisa yang pertama pembagian tanpa sisa artinya habis ya sampai habis dibagi hasilnya itu 0 oke penyelesaian contohnya tentukan hasil dari 24 dibagi 2 ya kita coba selesaikan dengan cara pengurangan berulang ya jadi 24 dibagi 2 itu sama dengan 24 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dan seterusnya sampai hasilnya itu 0 ya dan kita dapati ada 12 kali pengurangan sampai habis ya jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12 ya bagaimana dengan cara bersusun kita lihat ya kita tulis seperti ini 24 dibagi 2 ya 2 dibagi 2 yang ini ya sama dengan 1 tulis angka 1 nya di atas lalu 1 dikalikan 2 yang ini oke sama dengan 2 kemudian kita kurangi ya 2 dikurang 2 itu 0 0 tidak usah ditulis ya 4 nya kita turunkan ya 4 dibagi 2 sama dengan 2 tulis angka 2 nya di atas kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4 lalu 4 dikurang 4 sama dengan 0 ya karena hasilnya 0 maka pembagian selesai jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12 oke kita simak videonya ya selamat menikmati 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 cara pengurangan berulang 45 dibagi 4 45 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dan seterusnya ternyata disini hasilnya 1 ya bukan 0 nah berarti ada 11 disini ada 11 kali pengurangan dengan sisa 1 oke jadi 45 dibagi 4 itu sama dengan 11 sisa 1 ya nah oke kita lihat cara bersusunnya ya 45 dibagi 4 kita susun seperti ini ya 4 dibagi 4 sama dengan 1 tulis angka 1 di atas 1 dikali 4 sama dengan 4 kita kurangi ya turunkan 5 5 dibagi 4 sama dengan 1 sisa 1 ya iya karena kan 1 dikali 4 sama dengan 4 5 dikurangi 4 sama dengan 1 jadi pembagian selesai dengan sisa 1 ya karena 1 kan tidak dapat dibagi 4 jadi 45 dibagi 4 sama dengan 11 sisa 1 oke yang terakhir yaitu pembagian partisi ya kalian silahkan simak video berikut ini selamat menikmati baik anak-anakku tadi sudah misjelaskan ya tentang operasi hitung perkalian dan pembagian ya oke selanjutnya kerjakan ya buku paket matematika halaman 35 nomor 2 4 6 7 dan 11 ya untuk perkalian kerjakan dengan cara bersusun pendek saja ya untuk pembagiannya kerjakan dengan cara bersusun oke baiklah anak-anakku demikian tadi ya material yang disampaikan mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian semoga kalian paham ya dan semoga dapat mengerjakan tugas dengan benar oke baiklah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdallah alhamdulillah yorabbil alamin oke sampai berjumpa ya pada materi selanjutnya tetap semangat semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih assalamualaikum warahmatullahi terima kasih Terima kasih telah menonton!